Ronaldo berlari, ah, first touch, ah, Ricky Kambuayan, Ricky, oh, ini membuat itu Dan umpan dari Ronaldo yang keras Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timur Leste dengan skor 4-1 Dalam laga uji coba Pipa Matchday di Stadion Iwayandip, Tabali Namun pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku kecewa dengan penampilan anak asuhnya tersebut Terutama pada babak pertama Sintayong dalam konferensi persnya mengatakan penampilan Timnas Indonesia mengacawakan Bagaimana mau menjadi tim kuat Asia kalau mainnya seperti itu, ungkap Sintayong Sebenarnya banyak peluang yang tercipta pada babak pertama Mulai dari tendangan Edo yang mampu ditepis penjaga gawang Timur Leste Tendangan Sani Rizky yang sedikit melambung Dan masih banyak lagi peluang-peluang yang tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh pemain Timnas Indonesia Namun ada satu peluang emas yakni umpan silang Ricky Kambuaya Yang tidak mampu dijangkau oleh striker Timnas Indonesia Dedik Setiawan Dedik terlambat sepersekian detik dari bola Padahal gawang sudah kosong dan tanpa pengawalan dari pemain Timur Leste Berkaca dari penampilan Dedik di ajang PLA FF 2020 kemarin Dia menjadi perhatian publik Lantaran tidak berhasil mencetak satu gol pun dari keseluruhan laga bersama Timnas Indonesia Padahal dia menjadi striker dengan penampilan terbanyak Diikuti oleh Ezra Walian, Kusey Dayudo, dan Hanis Sagara Untung pada babak kedua, Timnas Indonesia berhasil mengungguli Timur Leste dengan skor mentereng 4-1 Gol Ricky Kambuaya menjadi pembuka untuk Timnas Indonesia Gol Kambuaya seolah-olah menjadi contoh bagaimana finishing yang baik Kemudian gol-gol selanjutnya tercipta dari tendangan penalti Pratama Arhan Dan dua gol bunuh diri pemain Timur Leste Berkaca dari penampilan ini Terlihat pemain-pemain Timnas Indonesia masih beradaptasi Mengingat banyak pemain yang baru bergabung bersama Timnas Mulai dari pemain muda debutan hingga senior Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!